Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali bersama saya Diana saya bukan seorang gardener ataupun petani tapi saya seorang kepala sekolah yang punya sekolah tanah kanak-kanak dan penitipan anak pada waktu lalu saya membuat video tentang eksperimen saya menanam kampung nah ini adalah kampung yang diberi ekofarming ini yang tidak diberi ekofarming sekarang kalau kita lihat jauh sekali perbedaannya ya dari segi warna yang ini kelihatan lebih pucat dan yang ini segar sekali warna hijaunya dilihat juga dari bentuk dari apa daun-daunnya juga ya terlihat lebih perfect dibanding dengan yang ini kemudian saya juga melihat lebih subur ya Nah selain dari kampung saya juga melakukan dengan daun bawang nah sudah kelihatan ya yang mana yang pakai ekofarming tentunya yang ini nah ini kangkung-kangkung yang saya beri ekofarming juga dan tentunya yang lain juga saya beri ekofarming hari ini saya menanam sawi nah saya juga mau lihat nanti saya akan buat ribu juga bagaimana perkembangannya setelah menggunakan ekofarming nah tentunya untuk seorang awam seperti saya yang tidak pernah bercocok tanam dan tidak tahu kalau seperti apa sih sebetulnya pupuk-pupuk itu saya melihat dan mencoba pupuk ini itu ternyata baunya segar ya dan apa ya wangi Oke sekian dulu review dari saya nah nanti saya akan membuat review-review lagi di video-video saya yang akan datang Insyaallah so I will see you soon Insyaallah Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh